What's up school fans, welcome back to Time Out! Mau mulai lagi season mereka tanggal 18 Januari 2021 Jadi ternyata kalau NBA mulai lebih awal Mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan Yang pertama jelas adalah Christmas Day Games Kita tahu ini adalah salah satu hari yang paling hype banget untuk para fans NBA Gue juga dulu hype banget karena itu satu harian kita bisa nonton NBA Terus biasanya jerseynya special, lalu sepatunya keren-keren Dan juga yang jelas pertandingannya seru-seru semua Jadi katanya kalau mereka bisa mulai tanggal 22 Desember Viewing audiensnya mereka angkanya akan sangat tinggi sekali Dan yang kedua ini adalah keuntungan untuk tim-tim Ini gue kurang jelas juga sebenarnya kayak apa Tapi yang pasti katanya seluruh tim itu akan mendapatkan keuntungan 500 juta USD lebih Kalau mereka bisa memulai tanggal 22 Desember itu kayaknya dibagi rata kali ya Tapi kalau kalian punya informasi lebih tentang itu Kalian bisa tulis saya di komen section di bawah Dan alasan terakhir Adam Silver ingin memulai lebih awal adalah Mereka ingin memulai season 2021-2022 secara normal Yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Juni Jadi kira-kira seperti itu alasannya Dan ini kayaknya akan diputuskan tanggal 30 Oktober nanti Jadi sekarang masih meeting antara NBA dengan NBA Player Association Dan juga kayaknya ada meeting untuk CBA Collective Bargaining Agreement Jadi seminggu ke depan ini NBA dan juga NBA PA akan sering meeting nih Jadi kita tunggu aja nanti update-nya Nah rencananya NBA untuk memulai tanggal 22 Desember ini Mereka akan memainkan 72 game Jadi tidak 82 game Dan menurut gue itu udah lebih dari cukup banget 72 game ini Dan yang sangat disayangkan tapi tidak ada All Star Weekend Wah sedih banget sih tadi gue pas baca itu Karena All Star Weekend adalah salah satu weekend yang kita tunggu-tunggu Untuk melihat Slime Dang Contest, 3 Point Contest, dan juga All Star Game-nya sendiri Karena All Star Game-nya biasanya sangat entertaining Dan beberapa tahun terakhir ini menurut gue sangat seru sekali Oke dan alasan satu lagi Sebenernya ada satu lagi sih alasannya yang sangat penting juga Ini kayaknya kemarin Adam Silver pernah mengeluarkan statement bahwa Dia gak gitu masalah kalau schedule NBA overlap dengan Olimpiade Tampaknya komite Olimpiade mungkin sudah langsung telepon ke Adam Silver Jangan dong kalau gak ada pemain NBA-nya nanti Olimpiadenya sepi Jadi salah satu alasannya juga mereka mulai lebih awal adalah Agar para pemain NBA ini nanti bisa berpartisipasi di Olimpiade Karena kita tahu Olimpiade adalah satu acara olahraga yang paling mungkin prestis kali ya Dan juga paling bergensi Jadi biasanya setiap atlet itu pengen banget berkempit di Olimpiade Jadi itu adalah satu alasannya juga So sekarang ini gue sih berharap sih bisa mulai Desember 22 Kalau gue sebagai fans NBA Karena memang kita tahu masa depan itu gak ada yang bisa predik Gue sih harapkan ya kalau kita harus stay di rumah terus sampai tahun depan Ya mau gak mau kan harus ada hiburan juga gitu Jadi kalau NBA bisa mulai lebih cepat Pasti fans-fans NBA juga seneng banget bisa nonton pertandingan-pertandingan yang sangat kompetitif dan juga seru juga So kalau gue sih harapkan tanggal 22 Desember nanti bisa mulai Dan juga yang pasti kalau nanti udah mulai NBA season nih Wah time out gimana ya time out gengnya Itu bisa 40 menit kali ya Apalagi kalau satu hari itu lagi ada 8-10 game Wah bisa kita bahas semua kali itu nanti Tapi itu dipikirkan nanti aja ya Oke itu dari NBA sekarang kita pindah ke Brooklyn Nets nih Brooklyn Nets dikabarkan merekrut Amare Stodemire untuk sebagai assistant coachnya Steve Nash Gue lumayan kaget karena gak pernah nyangka dari dulu ya Kalau Amare Stodemire itu akan menjadi seorang pelatih Jadi gue gak tau what's going on with Brooklyn Gue gak tau mereka mau build coaching staff yang seperti apa Tapi ini menarik banget Kalau bisa bawa Sean Merrin, Boris Diaw, Raja Bell Siapa lagi dulu tuh yang main sama Vincent semua bisa dibawa kesitu kayaknya akan seru juga ya Jadi ini Brooklyn Nets menjadi salah satu tim yang menurut gue paling menarik ditunggu Karena kita tau KD akan comeback Bermain bersama Kyrie Kyrie juga mengeluarkan statement bahwa Atau kayaknya dia mengeluarkan statement ya Gue lupa salah satunya bilang bahwa Nets gak perlu head coach men Mereka bisa berjalan dengan sendirinya dan mungkin bisa menang gitu Jadi ini lumayan unik tentang Brooklyn Nets Dan Amare Stodemire dan Steve Nash memang ada Kita tau ada historinya kan dulu bermain bersama Phoenix Suns Masuk ke playoff tuh 5 tahun dari 6 tahunnya mereka Gue gak salah Sampet masuk ke Western Conference Final sih inget gue Dan Amare dominan banget dulu saat bermain bersama Steve Nash Dan itu kok gak salah juga saatnya Steve Nash menjadi back to back MVP ya So a lot of good old days between these two Jadi lumayan kaget tapi sih Amare sudah mahir bisa jadi assistant coach Kalau menurut kalian bagaimana bisa tulis aja di comment section di bawah Terakhir tuh Amare main big three dan juga Makabi Tel Aviv ya jadi MVP ya Kalau gak salah jangan juara So we will see apakah dia mungkin digunakan untuk melatih big man-big mannya Brooklyn Nets maybe But very interesting move dan menurut gue itu sangat membuat orang penasaran sih Oke next ada draft prospect Seperti biasa setiap harinya kita ngomongin draft prospect Dan hari ini jelas adalah yang paling hype mungkin dan juga paling ditunggu-tunggu Yaitu Lamello Ball Nah kita tau Lamello Ball ini baru saja mendapatkan growth spurts katanya Sekarang tingginya sekitar 2 meter dan ini merupakan size yang sangat elite sekali untuk seorang point guard Tahun lalu Lamello bermain di Australia bersama Ilawara Hawks Tapi kayaknya seasonnya lebih cepat selesai karena cedera sih inget gue Tapi dia menjadi rookie of the year di Liga Australia NBL ever since kita 17 point per game 7,5 rebound per game dan juga 6,8 asis per game Tapi yang menurut gue statsnya paling menakutkan adalah 3 point shotsnya dia 3 point shotsnya dia hanya 24% ini menurut gue sih kayaknya dari salah satu dia streaky shooter Lalu juga kayaknya shot selectionnya not that good But he is a ball dominant guard Dia sangat dominant sekali dan dia selalu mendapatkan freedom oleh pelatihnya kayak di Australia Dia bebas mau ngapain aja Jadi menurut gue dia ini orang yang sangat kreatif di offense Jadi di NBA dia harus mendapatkan situasi yang sama menurut gue untuk dia bisa sukses Dan menurut gue dia a gifted ball handler dan juga a great passer Menurut gue core visionnya dia Dia juga berani ngambil angle passing yang susah dan ini merupakan kelebihannya dia Kekurangannya dia dia seperti gue bilang streaky shooters Tapi kalau dia lagi on fire dia bisa mencetak 30 point kapan saja Defense nya juga banyak yang mempertanyakan jelas defense nya dia itu Orang bilang kadang-kadang agak males Tapi dia harus belajar untuk menjadi consistent defender Tapi dia passing lane Cara membaca passing lane nya cukup oke menurut gue And he has quick hands Tapi udah tinggal dia memotivasi aja dan juga adjust nanti ke speed nya di NBA Tapi yang pasti dulu waktu high school kita boleh inget Dia juga pernah mencetak 92 point ya waktu untuk Chino Hills And then dia juga pernah bermain secara profesional Kayaknya paling muda 16 tahun itu di Lithuania Jadi pengalamannya udah banyak walaupun main profesional But jelas kita harus menunggu apakah bener dia bisa lift up to the hype or not Kalau dulu gue udah bikin statement bahwa Memang Lama Leo Ball ini akan menjadi Ball Brothers yang terbaik Karena satu percaya dirinya luar biasa Kedua menurut gue skillset nya cukup complete Dan dia udah dari kecil bermain profesional Jadi menurut gue secara preparation juga dia lah yang paling siap Harusnya untuk bermain di NBA Tapi gue mungkin salah kita tunggu aja nanti Kalau gue baca di online itu baik sekali orang yang mau compare dia Permainannya seperti Sean Livingston Tapi menurut gue sih dia sama Sean Livingston shooting nya masih lebih bagus Terus lame low ball asalkan memang dia bisa build up his IQ nya short selection Menurut gue sih Gue kadang-kadang suka takut sama short selection dari hidup gue Tapi kayaknya kalau di NBA mungkin dia bisa lebih kontrol nantinya sih Kalau gue milih dia cocoknya kemana? Ke Charlotte Hornets menurut gue Karena Charlotte Hornets tidak punya bintang So dia bisa menjadi bintang ya masuk ke sana Dan dia bisa menjadi ball dominant guard Dia bisa bawa bolanya terus Dia yang atur semua offensinya Karena disana cuma ada Devontae Graham dan juga Miles Bridges kali ya Gak ada bintang-bintang lainnya Jadi menurut gue itu adalah situasi yang paling cocok Kalau di Warriors kayaknya agak susah Ada Steph, ada Clay Kalau di Minnesota ada D'Lo, ada D'Angelo Russell, ada Cat Kayaknya agak susah dia untuk bisa berkembang disana Kalau menurut gue Charlotte Hornets adalah tempat yang paling tepat Apalagi offensinya Hornets itu kalau gak salah ada di bottom 6 Nomor 6 paling bawah musim lalu So they could use a star in their roster So itu adalah sedikit profile untuk Lame Lobol hari ini Sekarang kita pindah ke berita lokal Hari ini ada satu rumor dan juga ada satu berita yang besar sekali di Indonesia Sekarang kita mulai dari rumornya dulu Dikabarkan tadi ada salah satu followers gue Dua hari yang lalu ngabarin bahwa Om Toib, Muhammad Isman Toib katanya dikabarkan ingin comeback ke IBL Kita tahu terakhir itu Toib bermain bersama Setapak Jakarta tahun 2019 Dimana dia bisa menjadi juara Lalu dia kembali lagi kerja sebagai PNS Dan dikabarkan ada satu tim baru yaitu West Bandit Solo yang tertarik dengan Om Toib Tapi Om Toib katanya dikabarkan masih mencoba nih mencari izin dari tempat kerjanya Apakah boleh untuk bermain basket lagi mungkin satu musim lagi Jadi sekarang ini dia umurnya 36 tahun Kita tahu Om Toib itu terkenal untuk defense-nya dia dengan tingginya dia 2 meter 3 ya Kalau nggak salah bloknya luar biasa Tapi menurut gue kalau di umurnya dia sekarang itu jelas role-nya udah berbeda ya Mungkin dia bisa kasih 10 menit kualitas 10 menit yang berkualitas untuk West Bandit Kalau dia memang ke West Bandit nantinya Dengan defense-nya dia Lalu juga mungkin leadership-nya dia Tapi kalau gue bilang sekarang role-nya dia pasti untuk mentor pemain-pemain mudanya West Bandit yang mungkin belum berpengalaman bermain di IBL Lalu juga a great locker room guy Mungkin bisa kasih motivasi dan juga kasih sedikit pengalamannya dia juga untuk pemain-pemain lainnya So kalau dia bisa balik ke IBL lagi why not menurut gue Karena kita tahu ini adalah salah satu legend juga nih di IBL Oke itu untuk Om Toib Nah sekarang kita pindah nih ke Derek Michael Jelas the biggest story today dimana Derek Michael itu sedang mendapatkan invitasi Ataupun direkrut oleh NBA Global Academy Ini menurut gue adalah sebuah kesempatan yang luar biasa Dan juga sebuah kehormatan untuk Derek yang bisa langsung diundang oleh NBA Global Academy Dan NBA Global Academy itu beradanya di Australia Dan siap untuk memberikan dia beasiswa Di Australia itu Institute of Sports di Canberra ya Jadi di Australian Institute of Sports di Canberra itu adalah ICE singkatannya ICE ini dikenal sebagai kampus Gue nggak tahu kalau kampus atau sekolah ya Karena kan Derek masih 17 ya Kampus terbaik di dunia untuk sports science, sports medicine, dan juga kepelatihan Dan menurut gue ini kayak sekolahnya agak susah ya Tapi yang pasti ini adalah kesempatan yang menarik Gue nggak tahu sebenarnya Kayaknya sih kalau gue baca itu adalah alumni ICE ya Bukan alumni NBA Global Academy Nah, alumni-nya ICE itu katanya Andrew Bogut, Joe Ingles, Patrick Mills Kalau gue nggak salah, Dante Exum Jadi ini merupakan sekolah yang sudah memproduksi banyak sekali pemain NBA Dan Derek pun juga akan mendapatkan tiket pesawat, tempat tinggal, uang jajan Dan akan mendapatkan kepelatihan seperti pemain NBA Serta akan bisa menikmati fertilitas kelas dunia Jadi, menurut gue ini adalah kesempatan yang luar biasa Dan katanya NBA itu kan punya tujuh ya Untuk akademinya mereka di seluruh dunia Tapi di Canberra ini adalah tempatnya Ataupun senternya ini untuk talent-talent terbaik yang dimiliki oleh NBA Global Academy Jadi, Derek itu akan ketemu the best of the best di situ Nah, menurut gue, gue sih harapkan gue adalah Derek akan menerima Invitasi ini, I think it's a no-brainer untuk menerima Tapi jelas banyak sekali yang harus disiapkan sama Derek Derek harus persiapkan mental Yang pertama, karena dia harus pindah ke luar negeri Negara baru, lingkungan baru Dan ini juga tantangan baru Karena kita tahu, ini pemain yang Derek akan lawan Ini jelas bisa aja dua level di atas dia Dan ini akan menjadi kompetisi terbaik seumuran dia Ini seumuran dia Kompetisi terbaik yang dia akan pernah lawan Jadi, yang harus disiapkan adalah juga saat Derek berangkat adalah mental Mental nggak mau kalah Mental fokus Dan juga mental ingin berkembang Karena itu adalah satu hal yang paling penting Nggak mau kalah Dan harus mau berkembang So, dan kesana menurut gue Jangan sampai terbebani Tidak ada expectation menurut gue sih untuk Derek Kalau nanti dia jadi ke NBA Global Academy ini Menurut gue adalah fokusnya Derek harus adalah untuk bisa berkembang setiap harinya Itu aja fokusnya Nggak usah mikir jauh Nggak usah mikir NBA Nggak usah mikir NCAA Divisi 1 Nggak usah mikir itu menurut gue Hanya berpikir untuk bisa improve setiap harinya Dan mungkin jadi bisa pilih Hari ini gue pengen improve shooting Hari ini gue pengen improve defense Hari ini gue pengen improve itu Jadi menurut gue just take it day by day Jangan terlalu naruh beban tinggi Jangan terlalu naruh banyak ekspektasi Menurut gue Hanyalah pikirkan dan juga fokus untuk bisa berkembang setiap harinya Itu adalah pesan gue untuk Derek Nah, kalau gue baca untuk NBA Global Academy ini Alumni-nya kayaknya belum ada yang tembus NBA Terakhir itu Si, aduh yang orang pemain NBA itu Nggak salah diambil sama tim jilik baru itu Gue lupa namanya Pokoknya belakangnya Sing namanya Nah, kebanyakan dari NBA Global Academy Gue baca adalah beberapa pemainnya sudah pernah diambil sama NCAA Divisi 1 Jadi, gue sih keharapkan Derek nggak usah mikirkan itu dulu Yang seperti gue bilang tadi adalah Dia pikirkan untuk bisa improve setiap harinya saja dulu sih Jadi itu aja sih Menurut gue, gue sih seneng banget lah Kalau ada Derek bisa diambil sama NBA Global Academy ini Menurut gue berarti NBA sudah melihat talent di Indonesia Dan dia percaya bahwa Derek adalah salah satu talent terbaik Itu kenapa mereka bisa mengundang Derek ke Canberra Australia So, congratulations untuk Derek Hopefully you will take it ya Kita doakan yang terbaik jelas untuk Derek Karena memang Derek adalah pemain yang menurut gue Memiliki potensi terbesar untuk bisa sukses di basket Indonesia Dan sekarang pun dia sudah mendapatkan mentor dari mungkin Coach Raiko Dan juga Lester Prosper Dan juga pengalaman bertanding bersama tim senior Juga melawan tim-tim IBL kemanin di Bandung Jadi gue harapkan dia belajar banyak selama dia bersama tim nasional Indonesia Dan gue harapkan dia akan mengambil invitas ini Jadi kita tunggu aja nanti kalau Derek sudah mengambil Dan juga udah confirm untuk berangkat ke Australia Pasti kita akan bahas lagi So guys, itu aja untuk video timeout-nya hari ini Thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching, I'll see you guys tomorrow, peace